Bergeser ke informasi lain, Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Tahunan Dana Monetar Internasional IMF dengan Bank Dunia ataupun World Bank pada tahun depan 2018. Pertemuan keuangan tahunan terbesar di dunia ini akan dihadiri 189 negara dengan peserta sekitar 15 ribu orang di Nusa Dua Bali. Rapat Koordinasi Panitia Nasional Persiapan Pertemuan Tahunan IMF World Bank 2018 dihadiri oleh Menko Maritim Luhut Panjaitan selaku Ketua Panitia. Rapat juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Gubernur BI Agus Martuardoyo. Pertemuan Tahunan IMF World Bank 2018 tersebut akan berlangsung di Nusa Dua Bali Oktober 2018 nanti. Dalam pertemuan itu Indonesia akan memaparkan kondisi ekonomi serta kemajuan yang tengah dan telah dicapai. Indonesia juga memanfaatkan kegiatan ini untuk mengundang para investor termasuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Indonesia menyampaikan kepada seluruh dunia mengenai program-program pembangunan di Indonesia tentu tidak hanya pas lagi annual meeting karena selama ini kita selalu mengatakan seperti arus penanaman moda ke dalam negeri di bidang yang selama ini makin terdiversifikasi. Ada bidang farmasi, industri makanan meningkat, selain industri yang tadi disampaikan oleh Pak Lohut dari sisi pertanangan, pembiayaan investasi di bidang infrastruktur yang sekarang ini distrukturkan sedemikian sehingga mereka bisa lebih fleksibel, bisa masuk ke dalam pembiayaan infrastruktur. Itu semuanya dilakukan agar ada semacam fleksibilitas dan kemudian mobilitas keuangan lebih banyak. Dan kini kita sudah bergabung dengan koresponden CNN Indonesia. Sudah ada IGD Nyoman, Wira Dinata di Bali. Halo Nyoman selamat sore, ini menarik ya Indonesia sebuah kehormatan kita terlibat ya dalam menjadi tempat pertemuan ajang keuangan global kali ini. Kemudian kita ingin tahu karena persiapannya pasnya ekstra 189 negara berapa dana yang harus dikucurkan, dialokasikan oleh pemerintah dalam pertemuan MF dan World Bank yang akan dikadakan di Bali pada Oktober nanti, tahun depan. Dan kemudian kira-kira potensi dana masuk ke Bali ataupun ke Indonesia berapa kira-kira dengan uang juga yang kita keluarkan. Jadi untuk mengetahui balansnya kayak apa gitu. Iya Hera memang Bali dalam hal ini Indonesia kembali menjadi lokasi pertemuan keuangan terbesar dunia yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2018 nanti. Pertemuan tahunan IFF dan World Bank yang akan berlangsung selama seminggu dan akan berlangsung pada bulan Oktober. Memang tadi memang ada rapat koordinasi yang dihadir oleh Menteri Koordinator Kemaritiman yang selaku Ketua Panitia termasuk juga Menteri Sri Mulyani, Bundu BI Agus Marto Wardoyo termasuk juga Menteri Kominfo Rudiantara yang memang mengecek kesiapan infrastruktur tidak hanya di bandara termasuk juga kesiapan lokasi di tempat saya melaporkan ini akan dijadikan kantor sementara selama 6 hari berlangsungnya pertemuan tahunan tersebut. Dan lokasi inilah yang dicek diantaranya tidak hanya infrastruktur jalan termasuk juga infrastruktur internet yang akan mendukung pelaksanaan pertemuan tahunan tersebut. Memang kalau berbicara masalah dana ada sekitar 868 miliar dana APBN yang akan dikucurkan oleh pemerintah untuk menyukseskan acara ini dan diantaranya 555 miliar akan memang digunakan untuk acara ini sementara sisanya baik itu untuk keperluan para delegasi untuk hotel dan akomodasi termasuk juga untuk percepatan proyek-proyek yang mendukung pertemuan ini akan dikembalikan ke Indonesia. Dalam hal ini peserta akan membayar hotel, membayar akomodasi dan juga proyek-proyek yang dipercepat seperti misalnya proyek underpass yang akan diselesaikan, akan dimulai dan akan diselesaikan menjelang kedatangan dari 189 delegasi yang akan diikuti oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank masing-masing negara. Tidak hanya proyek underpass yang akan melancarkan atau mengurangi trafik yang akan terjadi ketika 15 ribu orang delegasi akan datang ke Bali dalam rangkaian acara ini. Namun juga terminal pelabuhan krus yang juga akan dipercepat proyeknya. Termasuk juga rencananya IMF akan memberikan dana CSR untuk mendukung kebersihan di objek-objek wisata seperti misalnya di Purun Pesakeh termasuk juga sampah-sampah yang ada di objek-objek wisata lain seperti misalnya pantai maupun objek-objek wisata yang soalnya tadi juga dikunjungi adalah objek wisata Garuda Wislu Kencana yang akan menjadi salah satu tujuan setelah dilakukannya pertemuan selama seminggu itu. Memang Luhut menyatakan bahwa akan ada sedikit benefit namun tidak diungkapkan berapa jumlah benefit itu. Namun benefit yang terbesar yang didapatkan Indonesia adalah bagaimana Indonesia bisa mempromosikan pariwisata termasuk juga tidak hanya Bali karena ada tujuh destinasi wisata di seluruh Indonesia yang akan dipromosikan yang sudah dicatatkan atau sudah dibuatkan di dalam website resmi pertemuan tahunan tersebut. Inilah hal-hal inilah yang menjadi salah satu benefit keuntungan ketika Indonesia adalah menjadi Bali melakukan kegiatan ini termasuk juga bagaimana nanti Indonesia juga mampu akan mengundang investor yang akan melihat langsung ada beberapa hal yang memang akan ditawarkan seperti pariwisata termasuk juga pertambangan termasuk juga industri jantaranya diungkapkan oleh Sri Mulyani adalah industri parmasi yang bisa dilakukan investasi oleh investor-investor asing nanti. Terima kasih dan saya rasa itu tidak boleh luput ya dari layar CNN Indonesia juga mumpung di Bali juga IGD Nyoman Wiradinata Terima kasih atas laporan Anda dari Bali.